Intro Ciongku menjadi viral setelah interaksinya dengan seorang anggota staff di Saat di Qatar Ciongku punya begitu banyak pengaruh sehingga sang idola terus-menerus menjadi viral untuk semua yang dia lakukan baik itu di media sosial, selama jadwal, atau hanya di waktu luangnya baru-baru ini Ciongku mendapat perhatian setelah interaksinya dengan seorang anggota staff di Qatar menjadi viral di media sosial Ciongku baru-baru ini berada di Qatar ketika dia membuat sejarah dengan tampil legendaris di upacara pembukaan biala dunia terungkap bahwa selama di Qatar Ciongku menginap di sebuah hotel mewah itu sangat bergensi sehingga hotel itu bahkan tidak terbuka untuk tamu setelah Ciongku kembali dari Qatar, anggota staff yang telah berinteraksi dengan sang idola mulai memposting foto diri mereka dengan sang idola dapat dikatakan army cemburu setelah melihat foto-foto mengemaskan dan Ciongku berinteraksi dengan mereka dengan tenang tapi satu video diposting oleh seorang anggota staff setelah foto-foto awal dirilis telah menjadi viral setelah dia berbagi interaksi dengan Ciongku saat mengambil foto video dimulai dengan wajah Ciongku yang muncul di layar seolah-olah dialah yang mendekan tombol di telepon saat Ciongku berkata oke dan mundur dari telepon anggota staff dengan sopan menjelaskan bahwa itu adalah video bergerak mundur Ciongku menjawab ya mengakui bahwa dia tahu kalau itu video dan kembali ke pengambilan gambar penuh sebelum menyisi rambutnya dengan jari tak mengherankan staff pasti tahu seberapa besar dampak klip itu tentu saja ketika video itu dibagikan komentarnya penuh dengan army dan meskipun mereka berbagi betapa beruntungnya dia banyak yang percanda tentang kecemburuan mereka melihat Ciongku punya interaksi mengemaskan dengan seseorang saat video itu menyebar ke twitter pegemar tidak dapat menyembunyikan reaksi mereka karena video itu telah ditonton lebih dari 500 ribu kali hanya dalam waktu kurang dari 6 jam army tidak bisa melupakan betapa beruntungnya anggota staff ini setelah melakukan salah satu interaksi paling ikonik dengan Ciongku di sisi lain staff ungkap pengalaman jujur mereka bekerja dengan Ciongku di video musik Dreamers Ciongku baru saja kembali dari Qatar setelah penampilan bersejarah upacara pembukaan piala dunia dimana ia membawakan lagu Dreamers setelah penampilannya luar biasa video musik untuk lagu itu baru-baru yang dirilis dan mendapat pujian dari army bahkan sebelum video dirilis army di Qatar membagikan gambar dari syuting-syuting terakhir kali dia berada di negara itu pada bulan Oktober mereka bahkan berbagi interaksi keberuntungan mereka dengan sang idola selama syuting saat ia bergerak di sekitar lokasi syuting nah sepertinya bukan hanya army saja yang dibuat kagum oleh Ciongku di Qatar baru-baru ini staff yang bekerja dengan Ciongku selama syuting berbagi tentang keperibadian asli sang idola di instagram seorang dancer yang ada di video musik bersama Ciongku berbagi anekdot tentang sang idola dalam postingan itu dia menjelaskan bahwa ketika para penari berlatih sendiri untuk adegan tertentu Ciongku keluar untuk menonton mereka dan memberikan reaksi yang paling manis aku ingat momen ini persis ketika kami sedang berlatih dan JK keluar dari tendanya hanya untuk melihat kami berlatih dan dia terus tersenyum saat kami menari kata penari Gian Benson kumpulan postingan lainnya dirilis oleh pencipta digital Amira yang bekerja dengan Ciongku yang sebenarnya adalah seorang army dalam foto itu dia berbagi kegembiraan setelah mengetahui dia bekerja dengan Ciongku terutama setelah melihat detail kecil di kamarnya Amira kemudian membagikan foto di lokasi syuting Dreamers dengan kegembiraan yang bekerja dengan anggota grup yang sangat dia cintai ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk mengerjakan MV Dreamers dan bertemu artis sofarid ku Ciongku dari BTS yang musiknya sangat berarti bagiku kata Amira di postingan terakhir Amira benar-benar menumpahkan keperibadian dan etos kerja Ciongku yang luar biasa saat syuting video musik dia tidak hanya memuji etos kerjanya tapi juga cara Ciongku memperlakukan orang-orang di sekitarnya menirukan kata-kata penari dia adalah seorang performer menontonnya menari secara langsung adalah mimpi yang menjadi kenyataan dia bekerja keras dan ingin melakukannya dengan benar setiap saat ketika semua dancer pergi dia berdiri dan melambai sampai mereka pergi kata Amira seperti biasa meski menjadi idola besar Ciongku selalu sopan dan ramah kepada rekan kerjanya serta fokus pada tugas sepertinya orang tidak pernah punya kata-kata manis yang cukup untuk di ucapkan tentang para member saat berinteraksi dengan mereka yang kedua netizen kagum dengan 66 penghargaan desang BTS di Korea dan 68 penghargaan musik di Amerika Serikat tak dapat dipungkiri bahwa BTS adalah bagi grup K-pop paling sukses di industri ini BTS adalah grup K-pop beranggotakan 7 orang yang dibentuk di bawah Big Hit Entertainment grup ini memulai debutnya pada 2013 dengan single mereka to cool for school dan mulai menari perhatian penggemar K-pop di Mnet Asian Music Award 2014 dinominasikan untuk penampilan tari terbaik pria untuk single utama School of Fire Boy in Love perlahan BTS mendapatkan basis penggemar yang solid di Korea karena mereka lebih sering tampil di acara penghargaan musik kemudian pada tahun 2016 BTS mendapat desang penghargaan utama pertama mereka untuk album of the year di Mnet Music Award dan artist of the year di Mnet Music Award pada tahun yang sama dengan album kompilasi mereka The Most Beautiful Moment In Life Young Forever mereka juga mulai menarik perhatian di luar negeri saat mereka mulai mengumpulkan banyak pengikut di Amerika Utara sejak itu mereka terus naik ke puncak dari menjadi baju grup di agensi kecil menengah menjadi salah satu artis terbesar di dunia memakan waktu untuk melihat kembali penghargaan yang telah dimenangkan BTS sejauh ini seorang netizen menunjukkan di komunitas online populer bahwa BTS telah memenangkan 66 desang di Korea sementara memenangkan 68 penghargaan musik di Amerika Serikat netizen kagum dengan prestasi luar biasa yang dapat dicapai mereka dan meninggalkan komentar tentang betapa terkesannya mereka dengan pencapaian mereka netizen berkomentar wow sekarang benar sekali tas mereka dipenuhi dengan piala yang lain menulis mereka dapat membangun seluruh pilar yang diisi dengan piala yang mereka menangkan Raja BTS yang lain menulis BTS ada di level lain itu luar biasa aku sangat terkesan yang ketiga feel like copping down a tree jadwal RM mendatang mendapat reaksi lucu dari fans pada 23 November Big Hit Musik mengumumkan bahwa leader BTS RM akan mengadakan sesi rekaman penampilan kecil dengan hanya 200 army pada 5 Desember tujuan menjaga penonton sekecil mungkin adalah agar RM dapat terlibat dengan mereka secara efektif menurut pembeli tahuan yang dipostin di Weverse ada dua kriteria kelayakan untuk berpartisipasi dalam acara itu kamu harus menjadi pemegang keanggotaan army dan membeli album mendatang RM Indigo dalam versi set atau edisi buku dan kartu post secara bersamaan dan Weverse Global Shop untuk mengikuti undian ada juga batasan usia peserta orang yang lahir setelah 31 Desember 2022 tidak dapat ikut undian untuk menjaga agar rekaman pertunjukan tetap menjadi sesi intim antara penggemar dan artis rekaman apapun akan dilarang di tempat itu penonton harus menutupi lensa kamera ponsel mereka dengan stiker sebelum wacara dimulai artinya keseluruhan sesi pertunjukan interaktif akan tetap dirahasiakan hingga video resminya dirilis sebanyak army sangat bersemangat untuk melihat apa yang RM bawa ke meja dengan jadwal promosi yang begitu inovatif sulit bagi banyak orang untuk menahan kecemburuan mereka pada kumpulan hipotesis dari army yang beruntung yang akan berinteraksi dengan RM dalam suasana yang begitu intim tapi cara lucu fandom ini mengungkapkan kecemburuan mereka menambah kesenangan tak hanya itu RM memamerkan nuansa alaminya dalam foto konsep Indigo baru bikin musik baru-baru ini mengumumkan album debut solo RM Indigo sejauh ini mereka telah mengungkapkan inklusi album, mini konser eksklusif untuk merayakan perilisan dan beberapa foto spoiler seperti yang ditunjukkan baru-baru ini mereka telah meluncurkan film identitas serta foto konsep baru foto-foto itu memamerkan getaran minimal dan alami khas RM cahaya memuncak melalui jendela dalam foto bernuan sehangat menampilkan RM di ruangan sederhana yang sebenarnya karya seni mini manis Indigo akan dirilis pada 2 Desember Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!